Kau melihat dari situasi kemarin, bagaimana ke depan legitimasi pemerintahan keduanya ini akan berjalan? Ini kan legal tapi secara etis kurang legit. Menurut saya, persoalannya kekuasaan Presiden dalam praktik tanpa pengawasan itu problemnya. DPR kan punya fungsi pengawasan. DPR kan punya itu kan? DPR punya fungsi pengawasan, cuma nggak dijalankan. Kenapa? Kena ikut koalisi raksasa tadi. Demokrasi selalu tidak mudah ya. Pertama tadi karena dilema antara kekuasaan negara harus dibatasi. Dan kekuasaan yang efektif. Tapi juga harus efektif. Melaksanakan, menciptakan dan sebagainya. Nah ini yang susahnya. Kecuali kalau yang penyelenggara negaranya itu betul-betul negarawan. Pak Jim Lee pernah mengatakan, kata pidato di Australia itu. Di Australia itu negara, bentuk negaranya kerajaan. Tapi perilakunya republik. Kita ini bentuk negaranya republik. Perlaksanaan kerajaan. Sahabat, kemasan, kembali lagi bersama saya Tata Guritno. Ardito Ramadhan. Kita bertemu di acara kelas wahid. Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas. Pasti nampol. Bertemu lagi, Bung Tatang ini. Ya, begitu setelah lama ya kita ini. Setelah lama tidak berjumpa dengan kamera, dengan pemirsa semua. Sahabat Kompas.com. Pemirsa Bung Tawel. Ini kita laga tandang lagi nih, Bung Tawel. Laga tandang. Laga tandang. Ini kita sedang menyambangi seorang cendekiawan, seorang akademisi, dan seseorang yang sedekatan punya pengalaman panjang dalam memantau pemilu di Indonesia. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Ramadhan Surbakti. Terima kasih, Prof. Sudah menerima kami di sini. Ya, jadi di rumahnya Prof. Ramadhan. Iya, laga tandang. Laga tandang kita ya. Ya, ini kita ingin bicara soal kemarin nih, Prof. Ini kita syuting tidak lama setelah kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pilpres 2024 di mana permohonan dari Kubu Anis dan juga Kubu Ganjar ini kan ditolak. Dan artinya Prabu dan Gibran akan segera ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih begitu ya, Prof. Prof Ramadhan, sendiri sebagai orang yang banyak memantau pemilu, bagaimana melihat putusan MK kemarin, Prof? Ya, hasil pemilu itu kan produk dari proses yang panjang, produk dari 11 tahapan pemilu, melibatkan jutaan manusia, 204 juta pemilih, ratusan ribu calon dan pendukungnya, dan lebih dari 100 triliun negara ya, belum lagi yang lain-lain itu. Logistiknya juga sangat besar, karena itu kalau hasil pemilu itu hanya, MK itu hanya bertindak sebagai kalkulator, itu rasanya tidak adil gitu. Karena hasil itu tidak dilihat sebagai produk dari proses, tapi memang untuk menilai pemilu 2024 secara komprehensif, memang tidak cukup waduh dua minggu kalau MK akan punya dua minggu. 14 hari ya, Prof. Ya, 14 hari. Karena itu ada cara lain, yang tidak sekedar kalkulator, saya cuman-cuman mengusulkan terutama melihat proses pemilu yang mempengaruhi langsung hasil pemutuhan suara, yaitu manipulasi pilihan pemilih. Oke. Jadi, bisa disebut beberapa minggu, bahkan satu hari sebelum hari pemutuhan suara, itu banyak proses yang gini. Apakah namanya pembagian beras, bahan source dan sebagainya, itu kan memanipulasi pilihan pemilih. Disebut manipulasi pilihan pemilih karena pemilih tidak memberikan suara berdasarkan pikiran penilaian sendiri, tapi karena dipengaruhi oleh uang atau sembako. Atau ada intimidasi, ancaman dari orang tentu, mempengaruhi pemilih. Nah, itu mestinya itu yang dipilihan pemilih. Dan itu karena itu, tiga hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion. Saya sependapat dengan itu, karena apa yang mereka kemukakan itu, apa namanya, mempengaruhi langsung mengenai hasil pemutuhan suara. Nah, sebenarnya kalau kita ringkas sebenarnya untuk menilai pemilu 2004, pertama harus kita lihat manipulasi hukum. Oke. Itu salah satu menandai pemilu 2024, baik pilpres maupun pemilu legislatif, itu adalah manipulasi hukum. Kalau itu pilpres kan, putusan MK itu, gitu kan. Kalau pilpres itu banyak sekali, panjang kalau ceritanya itu. Saya sudah tulis itu kompas pun, itu. Tapi yang kedua, manipulasi pilihan pemilih itu. Dan yang ketiga, manipulasi kredibilitas hasil pemilu, gitu. Oke. Jadi, saya harap nanti ini pelajaran ya, menurut saya, untuk pemilu kepala daerah ya. Sekarang kan pilkada itu pemilu ya. Ya. Sudah membutuhkan MK. Maka nanti MK yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, saya sungguh berharap agar jangan sekedar kalkulator, tapi juga melihat pilihan, manipulasi pilihan pemilih. Hmm. Karena itu membuat pemilih itu tidak berdaulat. Ya. Pilihannya dimanipulasi, gitu. Oke. Itu pelajaran misi kita, apa ya, dari pengalaman pemilu 2024, gitu. Artinya, termasuk pemberian bansos, misalnya kemarin itu Prof. Itu kan kemarin, apa ya, tiga desainting opinion, salah satunya juga ada beberapa yang melihat bahwa pemberian bansos itu kan salah satu ketidak netralan yang ditunjukkan, gitu. Nah, ini sejauh apa itu kemudian memanipulasi, Prof. Karena kalau kita lihat, counter dari pernyataan ini kan adalah bahwa suara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini jauh banget daripada Anis dan Ganjar, gitu. Apakah memang dengan suara yang begitu jauh, ini bisa dikatakan bahwa semua suara yang didapatkan itu memang... Karena pengaruh bansos, gitu ya. Iya, atau dari hasil manipulasi, Prof. Sejauh apa manipulasi itu mempengaruhi ini pemilik? Terus terang kemarin itu saya, beberapa teman yang itu, kalau saya hakim konstitusi, saya bilang, saya akan memerintahkan pemutuhan suara ulang di beberapa provinsi. Yang disebutkan oleh tiga hakim desainting itu mungkin ya Prof, ada beberapa ketidak netralan. Disitu sangat intensif sekali manipulasi pilihan pemilih itu. Dan mengapa misalnya seorang presiden bisa datang ke Jawa Tengah itu tiga puluh kali lebih? Karena itu, dan itu satu ya. Kedua, dari sebuah netral, menurut saya kenetralan ini adalah perintah. Perintah dari presiden. Oke. Kalau lihat dari Bocor Halus Tempo itu kan, presiden sendiri secara aktif memerintahkan TNI, Polri, bahkan kejasaan, aparat sipil negara untuk memilih pasangan 0-2. Tertentu, 0-2 ya. Iya, 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 iya. Jadi itu perintah gitu. Karena itu, maka saya merupakan begini, presiden dilarang memerintahkan TNI, Polri, Kejaksaan, ASN, BUMN, untuk meminta anggota TNI, Polri, dan sebagainya itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar topoksi mereka. TNI itu pertahanan keamanan, bukan pertahanan, bukan menetralisasi residu politik. Polri itu menegakkan hukum. Kejaksaan itu menegakkan hukum melalui proses menjadi penuntut umum, gitu. Bukan menetakan aparat supaya memilih pasal tertentu, gitu. Tadi saya ulang, UUDM Palima yang penjelasan yang luru, sekarang udah nggak ada lagi. Ada ungkapan. Saya ingat waktu saya masih kuliah dulu di UGM. Kekuasaan negara itu tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas. Artinya terbatas. Artinya terbatas. Sekarang saya lihat, kekuasaan presiden tak terbatas. Siapa yang mengontrol? DPR nggak? Karena koalisinya koalisi... 471. Anggota DPR itu mendukung koalisi tujuh partai itu. Iya, iya, iya. Jadi pengawasan DPR lumpuh gara-gara koalisi raksasa ini. Jadi, itu tujuannya bukan membuat pemerintahan itu tidak efektif. Begini, kalau kita menyusun kekuasaan negara itu, pertama, harus terbatas. Kekuasaan yang tidak terbatas bisa digunakan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Abuse of power. Melanggar kebebasan itu. Tetapi, kekuasaan itu penting supaya pemerintahan bisa efektif. Dilema ini, kekuasaan pemerintah harus terbatas tapi harus efektif pemerintahannya. Nah, sekarang ini pemerintah bisa jalan terus. Malah DPR-nya lumpuh gitu. Karena pedik kabarnya sebutnya. Buat undang-undang, presiden gampang sekali. Ini undang-undang cipta kerja. Gabungan berapa? 79 undang-undang. Siapa yang berpartisipasi pembahasan itu? Hanya buruh yang demonstrasi. Tapi, undang-undang cipta kerja tidak hanya soal buruh. Soal lingkungan hidup juga. Soal investasi juga. Jadi, kalau ke depan ini, koalisi raksasa. Ini kalau presiden baru nanti membentuk kabinet. Saya berharap agar koalisinya itu masih tetap bisa mayoritas di dukung DPR. Tapi jangan raksasa, berlebihan. Artinya DPR-nya jangan terus dalam tanda kutip lumpuh kayak hari ini gitu ya, Prof? Betul. Kemarin itu kan gak apa? Hanya PKS dan Parti Demokrat yang selalu beda pendapatnya. Demokras belakangan pun masuk ke presiden. Suaranya didengar. Saya masuk buat menguruskan pemerintahan itu harus efektif. Jadi, koalisi raksasa itu memang menjamin stabilitas pemerintahan. Gak ada yang menggoyah kekuasaan presiden kan. Karena bayangkan 471 kursi DPR. Tapi tidak efektif. Maksudnya tidak efektif itu undang-undangnya yang disepakati itu coba undang cipta kerja. Sampai sekarang sudah dibuat beberapa tahun. Dikasih sanksi oleh HMK. Tiba-tiba bikin perpu malah sebagai jalan keluarga. Itu seandainya proses itu betul-betul deliberasi ya. Bukan baru mefakat gitu. Suara pendapat masyarakat termasuk yang oposisi dapat didengar. Mungkin implementasi undang-undang itu sudah bisa kita rasakan gitu. Jadi, dilema kekuasaan pemerintahan itu harus dibatasi. Karena kalau nggak dibatasi, itu akan disuruh penyalahgunaan. Seperti ini. Presiden bisa menggunakan anggaran negara dengan alasan ini automatic adjustment gitu. Nah ini saya punya saran lagi nih. Supaya kewenangan Presiden menggunakan istilah automatic adjustment itu harus dengan presisi DPR. Ada pengawasan berarti BPR. Zaman sekarang kan pengambilan keputusan gampang. Pung jaman saya di KPU, masih ingat ada coblos tembus dulu. Kami semua kan di lapangan. Yang di Jakarta hanya Pak Anas, Bu Sendi Maria dan Bu Osno dan Bu Valina. Nah kita ngambil keputusan apa? Lewat HP. Yang tangan-tangan malah Anas itu bilang, Pak Bapak aja. Ya waktu waktu itu kan pesawat Surabaya-Jakarta kan tidak seperti karena tiap jam ada. Tapi bisa jalan gitu. Nah jadi kalau Presiden diberi kewenangan membuat 5% dari tiap departemen, kemarin 50 triliun. Bisa digunakan itu apa? Artinya DPR harus tahu, harusnya. Betul, harus dengan persetujuan. Harus automatic adjustment itu persetujuan DPR gitu ya. Ya Menteri Keuangan membela ini memiliki fleksibilitas. Ya itu kan Bu Sri Mulyani kan pikirannya positif, dia bukan politisi gitu kan. Oh iya 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 iya. Tapi jelas gitu. Jadi nah ini dalam pemilihan kepala daerah ini juga perlu dirihan. Nah ini mengawasi, siapa yang mengawasi nanti soal anggaran di daerah. Terutama kalau yang maju petahana gitu. Ya itu bisa digunakan. Apa namanya, anggaran bisa disebut macam-macam tuh. Ya kemarin apa namanya, yang beri alasan politik itu kan Menkoi Queen dan Perekonomian. Tadi Prof sudah banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya kekuasaan Presiden dibatasi begitu. Tapi kalau dari MK kemarin mengakui juga bahwa memang belum ada aturan yang begitu. Apakah artinya wacana undang-undang lembaga kepresiden yang pernah muncul beberapa waktu lalu ini perlu dihidupkan kembali begitu Prof? Saya kira begitu. Karena sudah ada buktinya gitu. Jadi kalau tahun 1999 itu, yang waktu itu ya tim 7 menyiapkan misalnya. Kita juga belum tahu. Hanya kita tahu Presiden Soeharto zaman warna baru dia menggunakan kekuasaan seperti itu. Tidak hanya kepala pemerintahan. Tapi juga kepala negara. Jadi Presiden itu harus tahu betul. Dia itu kepala negara lambang republik kita. Republik itu artinya yang memilihkan negara itu seluruh warga negara. Kalau kerajaan itu bahasa jawanya kagung dalam gitu ya. Yang memilih itu raja. Karena itu kepala negara kerajaan itu raja. Nah kita ini negara republik. Kepala negaranya Presiden yang dipilih oleh warga negara. Jadi kemarin kan ada pertanyaan mahasiswa saya begini. Kenapa kok MK tidak mau manggil Jokowi jadi saksi di pengadilan MK gitu. MK mengatakan loh Presiden itu kan tidak hanya kepala pemerintahan, dia juga kepala negara. Kita respek kepada kepala negara gitu. Torumudia Lubis yang juga mengatakan ya saya itu juga MK kalau tidak manggil Presiden gitu kan. Itu hormat kepada kepala negara gitu. Nah pertanyaannya baik Anies Paslon 1 3 MK menghormati Presiden sebagai kepala negara. Tapi beliau sendiri sebagai kepala negara tidak menghormati dirinya sebagai kepala negara gitu loh. Kepala negara itu kepala warga Presiden dari semua warga negara. Tidak hanya sebagian warga negara gitu loh. Jadi ya Pak Jim Lee pernah mengatakan kan kata pidato di Australia itu. Australia itu negara bentuk pemerintah, negaranya kerajaan. Tapi perilakunya republik. Kita ini bentuk negaranya republik. Ini perilakunya kerajaan gitu. Apa yang kata Jim Lee itu betul itu. Nah karena itu, itu gak salah satu alasan mengapa undang-undang presiden itu penting sekali dipersiapkan gitu. Nah Prof mungkin kalau wakili aku masih agak bingung ini Prof. Soal undang-undang kelembagaan presiden itu nanti, itu akan apa aja sih Prof yang diatur dan mungkin apa yang akan membedakan ketika undang-undang itu ada dengan situasi sekarang. Kalau saya mengasuh mata kuliah kajian kepresidenan. Oh iya, yes. Cocok, Pak. Fisip UNPT Sarlangga ya. Puner. Jadi, saya ingin mulai asumsi dulu. Asumsi mengenai kekuasaan. Oke. Satu, karena ada yang beranggapan, manusia itu baik kok dari sonanya baik gitu. Itu penjelasan UU DEMPALIMA yang asli itu anggapan seperti, yang penting semangat penjaga negaranya katanya. Itu asumsinya tubungan orang itu baik gitu loh. Tapi ada juga asumsi bahwa manusia itu jelek gitu loh, buruk. Karena itu harus dikontrol, gini gitu kan. Nah saya tidak mengikuti itu, saya mengatakan setiap orang, siapapun dia, punya potensi untuk berbuat baik. Tapi juga punya potensi untuk berbuat jahat. Karena itu pola asuhnya dalam keluarga, di pendidikan, organisasi, dan sebagainya, itu harus mengembangkan potensi-potensi perilaku baik itu. Mencegah munculnya perilaku-perlaku buruk itu. Ada salah seorang promos konstitusi Amerika, James Madison. Dia mengatakan begini, manusia itu bukan malaikat. Kalau manusia itu malaikat, nggak perlu ada pemerintah. Atau kalau malaikat yang memerintah manusia, nggak perlu ada pengawasi internal atau pengawas yang eksternal. Oh, yang memerintah malaikat kok. Tapi, kenyataan tidak seperti itu. Itu manusia yang punya tadi, punya potensi melakukan. Potensi berbaik, ada potensi buruk. Dan itu harus terus gitu. Maksud saya, bisa saja mungkin sampai dia mahasiswa itu sudah dikembangkan berlaku. Begitu, masuk ke kekuasaan. Buruk-buruknya muncul. Itu berubah. Maka di lembaga negara, itu juga harus bisa kekuasaan pemerintah lembaga negara harus terbatas. Harus ada yang batasi. Sebenarnya ini sudah sebagian sudah diadot. Misalnya legislatif, kan tidak hanya DPR, juga presiden. Jadi bisa saling mengawasi. Undang-undang dibuat oleh presiden dan DPR, bisa dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Kalau warga negara mengajukan permohonan. Bahkan undang-undang, peraturan undang-undang dibawah undang-undang, juga bisa dibatalkan oleh mahkamah agung. Kalau ada warga negara. Yang menurut saya, persoalannya kekuasaan presiden, dalam praktik tanpa pengawasan, itu problemnya. Berarti kalau ada undang-undang ini nanti akan ada satu, lembaga atau badan yang mengawasi gerak-gerak. Sebenarnya DPR kan punya fungsi pengawasan. DPR punya fungsi pengawasan. Cuma tidak dijalankan. Kenapa? Karena ikut koalisi raksasa tadi. Kan presiden itu, satu, dia membuat undang-undang bersama DPR. Kedua, implementasi. Melaksanakan undang-undang. Nah itu kekuasaan presiden sendiri. Nah DPR membuat undang-undang bersama presiden, tapi kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah ini pemilu 2024 ini, itu KPU tidak melaksanakan undang-undang. DPR diam saja kok. Bahkan DPRnya menyuruh KPU supaya tidak melaksanakan undang-undang. Oh yang mana itu problem? Contoh. Contoh. Perludem itu mengajukan uji material ke MK. Dikabulkan sebagian. Karena itu, pertama, supaya kewenangan alokasi kursi dan pembentukan darah pemilihan DPR-DPD, itu kembalikan kepada KPU. Itu putus MK. Kemudian lampiran 3 dan 4 undang-undang nomor 7 2017, itu mengenai alokasi kursi DPR ke tiap provinsi. Alokasi kursi DPR di provinsi ke tiap kabupaten kota. Itu harus diubah. Nah, lampiran 3 itu untuk alokasi kursi DPR ke provinsi. Lampiran 4, alokasi kursi DPR di provinsi ke kabupaten kota. Nah, lampiran 4 ini diubah oleh KPU. Jadi dari lampiran undang-undang menjadi peraturan KPU. Itu diubah. Itu terdukung. Tapi lampiran 3, alokasi kursi DPR ke tiap provinsi, itu tidak diubah oleh KPU. Hanya dari lampiran menjadi PKPU. Kenapa? Karena komisi 2 minta KPU supaya itu tidak diubah. Dan KPU manun saja. Maka saya bilang, KPU kita tidak mandiri. Itu sudah saya kemukakan dalam 2 kali tulisan di Kompas itu. Belan Januari itu. Tidak mandiri atau tidak independen? Akhirnya? Nah, itu problemnya. Anda bisa tanya lebih langsung. Hadar titi dan sebagainya yang kita mengikuti sejak awal itu. Itu terserang saja. Saya geleng-geleng kepala melihat KPU sekarang. Puyang semua ya, Prof. Ini baru ini ya mengenai alokasi kursi. Belum yang lain. Belum lagi soal pendaftaran partai politik, peserta politik. Oh iya. Ini Bawaslu itu katanya, Kamu tidak melihat apa-apa. Kamu tidak melihat pelanggaran. Ini teman-teman koalisi LSM saja bisa melihat kok. Masa Bawaslu yang punya di tingkat provinsi, punya di tingkat kabupaten kota, punya di tingkat kesamatan, ada desa kelurahan. Tidak bisa melihat. Jadi kemarin dalam MK itu kan, Bu Eni kalau salah, Bawaslu itu harus aktif melakukan pengawasan itu. Oke, oke. Bu Eni malah minta, ini Bawaslu bisa kehilangan fungsi kalau begini. Saya memang sudah lama mengusulkan. Pokoknya Bawaslu itu hanya penegak hukum pemilu saja. Pengawasan diserahkan saja kepada organisasi masyarakat sivil gitu. Pada peserta pemilu, kepada pemantau, kepada pemilik, kepada media. Itu fungsi pengawasan, bukan Bawaslu. Jadi... Ya penegak saja ya Prof. Ya, ada laporan, mereka proses gitu. Bukan pengawasan. Jadi sebelum ada persoalan ini pun sebenarnya masih banyak PR kita ya, pekerjaan rumah untuk memperbaiki pemilu. Ya. Tapi ditambah dengan 2024, itu membuat kita setback gitu. Ya. Saya terus terang saja harus mengakui dalam hal kajian pemilu ini. Karena saya istilahnya sejak tahun 98. Ya. Saya tidak bisa buat tindak murni sebagai akademisi yang netral apa itu. Ya, ya, ya. Karena walaupun saya juga bukan pemain gitu ya. 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 Saya tidak ikut, ya. 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 Ya, ya. banyak komentar saya sudah mengendalikan diri ya komentar-komentar saya mungkin dianggap terlalu tajam menurut saya itu mungkin saya terlambat ngomong gitu artinya sekarang Bapak ngomong gitu jadi kemarin-kemarin kemana Prof kan gitu kan saya lebih kebelakang menyiapkan itu apa yang ini ya saya kan tidak bisa hidup selamanya saya sudah 72 jadi saya saya berharap itu demokrasi kita itu katanya 2045 bisa tapi apa namanya demokrasi selalu tidak mudah ya pertama tadi karena dilema antara kekuasaan negara harus dibatasi dan kekuasaan yang efektif tapi juga harus harus efektif menjalankan melaksanakan menciptakan dan sebagainya gitu nah ini yang susahnya kecuali kalau yang penyelenggara negaranya itu betul-betul negarawan gitu dia tidak peduli dia tidak peduli ini akan mengurangi kekuasaan saya gitu sebetulnya saya pernah saya seterahkan kepada beberapa kota DPR kenapa di Amerika Inggris itu parlementnya itu bisa membuat undang-undang membatasi keuangan pemilu dana kampanye itu kenapa itu diberi kewenangan kepada kalau di Amerika namanya American Election Commission itu diberi kewenangan itu tapi di Indonesia di Indonesia DPR gak mau pengaturan dana kampanye dalam undang-undang kita itu undang-undang pajangan Tadi yang menarik Prof mengatakan bahwa terjadi setback begitu ya dalam pemilu ini ini mungkin Prof boleh belak-belakan aja apakah itu artinya pemilu tahun 2024 ini menjadi salah satu yang terburuk begitu dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya atau bagaimana Prof melihatnya Prof pertama pemilu itu mungkin saya ada saya sebut ada ada sembilan yang diperlukan pertama tentu ada pemilihnya kedua harus ada pesertanya ketiga harus ada penyelenggaranya keempat harus ada logistiknya kemudian ada hukumnya ada aturannya ya penekahan hukum dan sitim hukumnya itu karena apa semua itu apakah pemilih peserta penyelenggara itu diatur undang-undang nah sebelumnya saat zaman saya sampai hari ini itu ada dua taraf satu undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah itu yang dibuat misalnya undang-undang nomor untuk pemilu 2009 ya nomor 10 tahun 2008 itu undang-undang pemilu yang paling jelek yang pernah kita miliki kenapa banyak kekosongan hukum banyak aspek yang tidak diatur banyak ketentuan yang kontradiktif banyak ketentuan yang multiafzir bahkan ada empat ketentuan yang tidak bisa dijalankan karena itu undang-undang pemilu yang paling banyak digugat di MK itu nomor 10 tahun 2008 waktu saya dan teman-teman menjadi KPU itu juga ada problem tapi persoalannya ada di DPR pemerintah tidak bisa membuat undang-undang terutama alokasi kursi DPR kepada tiap provinsi dan setelah sampai sekarang itu PR kita DPR itu kami akan pesan supaya Pak coba sekali ini diatur lebih detail bagaimana kursi DPR itu dibagi ke setiap provinsi memang problem karena hampir 60% penduduk tinggal di pulau Jawa tapi wilayah Indonesia Jawa itu hanya 1 per 5 bagaimana mengatur itu kemarin waktu MK itu saya mendapatkan menyampaikan pandangan saya juga begitu saya kasih contoh Brazil itu soal ini masih problem kemarin pada pemilu 2009 2014 2019 itu alokasi kursi diatur sendiri oleh DPR dan pemerintah itu yang kemarin dibatalkan MK tapi dia tidak membuat kriteriannya bagaimana DPR mengalokasi kursi DPR ke tiap provinsi tidak hanya dibagi-bagi begitu saja akibatnya apa Aceh dan Sumatera Barat ini sudah lima kali pemilu itu jumlah penduduknya satu kursi DPRnya itu hanya sampai 300 ribu sekian sementara Sumatera Utara itu satu kursi DPR itu 500 ribu penduduk Riau Kepulauan Riau kalau di Jawa itu dibuat misalnya Jawa Barat Banten itu ya satu kursi DPR itu 500 ribu misalnya itu juga tidak fair kenapa Jawa Tengah Jawa Timur kok hanya 450 ribu gitu sementara Kalimantan Utara dan provinsi-provinsi baru di Maluku di Papua itu satu kursi DPRnya kurang dari 200 ribu bagaimana mengatur itu once for all gitu tapi anggota DPR yang saya cakap saya bisa memahami apa yang dimaksikan program-program tapi kalau itu kayak bawa Pak gak jadi undang-undang ini gitu akan jadi masalah jadi mereka ini baik partai-partai DPR maupun pemerintah hanya supaya pemilu nanti bisa terlaksan dari sekiannya tidak mau menyelesaikan persoalan yang tertunda-tunda itu tapi kalau dalam konteks Pilpres bagaimana perbandingannya dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya 2024 kalau Pilpres itu ada kemajuan yaitu pertimbasi pemiliknya naik naik itu memang bahkan setelah pemilu serentai ini sebenarnya pemilunya kan Pilpres aja toh rasa Pilpres bagi saya pemilunya Pilpres aja Pak yang lain itu hanya sambilan aja Prof ini setelah MK menolak menolak gugatan Kubu Anis dan Ganjar dan kemudian artinya nanti kita berarti masih menunggu KP untuk mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Gibran tapi kalau melihat dari situasi kemarin bagaimana ke depan legitimasi pemerintahan keduanya ini akan berjalan ketika misalnya kita tahu juga mungkin latar belakangnya yaitu tadi dari pencalonan Banyak masalah di baliknya ada masalah di baliknya ada tiga hakim disanting opinion amikus kuryail paling banyak gitu sepanjang sepanjang sejarah proses di MK ini Prof melihat memang nanti ini legitimasi keduanya cukup kuat atau mungkin juga ini akan jadi hambatan keduanya dalam keduanya ini kan legal tapi secara etis kurang kurang legit kan secara hukum ya legal mereka yang keduanya yang jadi presiden fotonya dipasang dimana-mana kan udah ada yang nyetak semua persoalannya apa namanya apakah warga negara respect atau tidak dan sebagainya itu tentu nanti menjadi persoalan karena belum bisa dikatakan kalau melihat itu problemnya sampai sekarang pun sudah ditetapkan KPU dan sebagainya masih dipertanyakan mereka mengakui kalau ada lima katanya Anies Pak Muhaimin Prabowo Ganjar Mahfud gitu gak disebut Gibran dianggap tidak memiliki kompetensi ada yang menyebut anak kecil apa segala macam itu konsekuensi dari proses yang saya sebut tidak demokratis itu legal memang tapi dari segi legitimasi legitimasi misalnya hukum dan misalnya penerimaan dari rakyat mungkin penerimaan politik dari rakyat itu mungkin jadi persoalan tapi karena di Indonesia wakil presiden itu kan yang menjadi persoalan kalau Pak Prabowo berhalangan berhalangan tetap nah ini memang akan jadi persoalan saya bisa duga pemerintahan tidak akan efektif oke kalau Pak Prabowo berhalangan nanti ya karena artinya misalnya nanti akhirnya ada situasi dimana Pak Prabowo tidak bisa menjalankan tugasnya hingga Mas Gibran yang mau memegang kendali agak meragukan menurut Prof betul itu jadi kalau Prabowo yang tidak mengalami ambatan tidak sakit dan segala macam ada masalah wapres ini kan pertama wapres itu menjadi kan orang menyebut ban serap gitu ya tapi sebenarnya kita lihat wapres-wapres pernah ada tidak semuanya ban serap Pak Yusuf Kala atau Pak Pak Budyono gitu kan nyumbang walaupun Pak Yusuf Kala lebih lebih teras terang gitu Pak Budyono gitu ya nah tapi kalau presidennya misalnya Prabowo nanti ada hambatan ya harus digantikan nomor dua kan nah ini problem kenapa Prof menganggap Mas Gibran ini kurang bisa diragukanlah oleh Prof ya pertama dia sudah menjadi calon sendiri karena manipulasi hukum gitu kedua dia dianggap belum mempunyai kompetensi wali kuota saja baru dua tahun dia terpilih jadi wali kuota juga tanpa lawan lawan gitu bahkan diminta carikan ada lawannya sebagainya tapi sekali lagi kita bisa lihat gitu artinya kalau Prabowo jadi presiden nah masa ini dia bisa berbuat misalnya mungkin kalau dia punya sumbangan-sumbangan yang original dari sejak dia gitu mungkin publik akan bisa bisa menerima itu kalau presidennya wakil presiden itu bisa berperan kalau presidennya memberi kesempatan memberi ruang oh iya kalau gak dikasih ruang ya waduh berat juga karena salah satu tugas wakil presiden itu kan yang menyalankan apa yang tugas dengan presiden yang sudah pasti itu kalau presiden berhalang tetap dia yang menggantikan itu jelas tapi kalau misalnya presidennya tidak ada masalah apa-apa apa yang dikerjakan itu adalah ini di tugas kalau presiden atau kalau presiden berkunjung ke luar negeri dia menggantikan gitu ya tapi kalau dalam presiden gak ada gak ada persoalan apa-apa nah ini kemampuan dia untuk berinisiatif pada yang ditugas kalau presiden nah kemarin kan ada goyum macam-macam oh nanti pemilihan gubernur DKI ditunjuk oleh apa gitu atau nanti ada setelahnya pengorganisasi yang tidak hanya DKI tapi Jawa Barat aglomerasi itu ya kalau misalnya itu dikasih tugas dia mampu mungkin akan akan naik ya Prof Anu ya impositionnya empati publik juga naik ya setelah sejauh ini kan untuk Solo saja pembangunan jaman dia itu lebih sebagian besar dari proyek strategis nasional yang paling bahaya itu kalau presiden itu berhalang tetap dia harus tampil nah ini semua orang ini polri sekalipun gini-gini oh iya 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 kalau Pak Bravo bisa jalan itu saya belum bicara mengenai tadi malam si EF itu mengatakan kalau Jokowi ini kan cenderung dia berperan tapi tidak menimbulkan perlawanan gitu tapi kan Prabowo kan agak lebih otoriter gitu kan itu menimbulkan perlawanan itu cara dia memerintah maksudnya jadi presidennya sama tapi cara memerintah itu kan beda juga antara Jokowi dengan SBY gitu kan nanti Jokowi dengan Prabowo juga pasti akan berbeda jadi ini saya mengasuh mata kuliah kajian ke presiden itu antara lain melihat bagaimana presiden itu membawakan tugasnya itu Pak SBY kan banyak pertimbangan pertimbangan lamban buat keputusan Jokowi itu kan harus jadi jadi itu satu ya jadi apa namanya tadi saya usulkan supaya mungkin gaspol berikutnya itu soal stabilitas pemerintahan dan efektivitas pemerintahan oke perintahan stabil itu dengan koalisi raksasa itu bayangkan saya kan 50 menteri 50 persen menteri dari partai sisanya 5 persen dari profesional nah ini soal stabil bisa dipastikan karena mereka tidak akan partainya mereka tidak akan mengganggu pemerintahan itu oke mereka tidak bisa benar jatuhkan kecuali kalau terbukti melanggar hukum tapi gangguan di mana-mana gitu kan membuat pemerintahan gak bisa konsentrasi nah tapi berikutnya adalah presidennya itu juga memang stabil tapi bisa gak memberi arah ke kabinet nanti ya ya pada menteri-menterinya ya menteri-menterinya karena ya itu udah karena gini kan tidak ada sekolah presiden kan ya jadi presiden baru memang harus belajar ya 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 Prof ini mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Prof kita udah banyak bicara tentang proses pemilu dan sebagainya tapi kita mau nanya bagaimana Prof Ramban ini memandang sosok presiden Jokowi gitu tadi di awal Prof mengatakan bahwa Pak Jokowi ini ketika 2014 lalu itu adalah representasi dari kita-kita dari masyarakat biasa Jokowi is us Jokowi is us gitu ya ada bahkan majalah time mengatakan a new hope dan sebagainya gitu pada Pak Jokowi tapi 10 tahun mendata 10 tahun kemudian ya ada banyak pro kontra terhadap sosok beliau gitu kalau Prof Ramlan sendiri melihatnya bagaimana sih sosok Pak Jokowi ini sehingga akhirnya ya partai politik yang membesarkan dia pun akhirnya dalam tanda kutip mungkin ya seperti ditikam dari belakang juga gitu di 2024 ini tanda kutip kawan ngericu guys agak udah keluar istara dikit jangan gak isi kawan ya itu dulu saya dulu komentar saya ikhlas memang dia is one of us kita tahu tadi Jokowi is us Nasdaq kan bilang Jokowi kita gitu ya itu karena dia menempatkan dirinya memang apa namanya ada prestisial gengsi apa gitu citra itu kalau Pak S.W. kan ada pencitraan ya strategis gitu Pak Jokowi penampilannya memang begitu dia belajar betul jadi presiden waktu itu tapi kepada jabatan kedua dia sudah percaya diri dia gak belajar lagi saya bisa dia sudah belajar dia punya kuasa dia punya uang untuk mendagunakan semua gitu bahkan ini kan sebenarnya proses ya jadi ingin jabatan masa jabatan presiden presiden tiga kali dulu saya sebut ini financialization atau financial atau dulu kan minta tambahan presiden ini saya menggambarkan itu melanggar prinsip periodik ases pemilu kan tidak enam tapi tujuh yang ketujuh itu periodik atau DUD kita macam setahun lima kali sekalipun lima tahun itu kemudian kalau gak di tiga periode di perpanjang kompas tanya pada saya gimana pak presiden harus bicara besok muncul di kompas presiden ngomong saya taat pada konstitusi tapi ternyata konstitusi kan bisa diubah waktu MPR kan sudah mau nyiapkan gue gitu kan pada akhirnya ketika ada perintahkan menterinya yang selalu ngomong soal itu untuk jangan bicara baru yang ada tiga poin itu ya jadi bisa kita lihat apakah satu sisi kan penyakupi punya pembendaran bahwa 10 50 tahun ke depan itu sangat menentukan apakah Indonesia emas itu akan terjalan kepemimpinan 10 tahun ke depan itu itu menentukan apakah Indonesia emas 2045 akan bisa jalan kepemimpinan jadi penting saya ada benarnya apalagi kalau dia belajar misalnya dia kan belajar begini Singapura kok bisa begini atau Malaysia atau Cina tapi cuma saya bilang pada teman-teman di staf khusus presiden Indonesia kan bukan Singapura bukan Malaysia bukan Cina Malaysia itu tiga puak kita di sini ratusan Singapura itu otoriter jadi sekarang penggantinya Pak Singapura sekarang sudah jelas kalau orang situ dan sebagainya Cina itu jadi maka pertanyaan kemudian kenapa justru kalau tujuannya memang kepemimpinan dalam 10 tahun ke depan itu penting untuk Indonesia mas 2024 2024 kenapa dipilih Prabowo dan Gibran menurut saya enggak cocok untuk kemimpinan seperti itu kenapa sebenarnya Pak Jokowi sudah pilih Ganjar dia sempat hatinya ke Ganjar juga Prabowo Ganjar itu dipersiapkan oleh Pak Jokowi dan Pak Rodi yang di Solo itu itu menyiapkan itu memang cuma waktu itu PDIP dia kan Mega belum berputusan masih ada pendukungnya Pak siapa itu Pak Pacul masih meminginkan puan tapi kemudian karena Pak Jokowi melihat Ganjar ini lebih mengikuti Mega cari yang lain cari yang lain Pak Prabowo atau Gibran atau oke lah Prabowo sebenarnya saya enggak begitu setuju karena masih dia punya hutang menurut saya kalau saya pribadi dua masih sampai sekarang masih hilang bagi saya sebelum ada penjelasan resmi di depan publik saya tidak akan pernah mempertimbangkan dia itu pikiran saya orang bisa berbuat salah tapi ada pengakuan kepada publik atau seperti Nelson Mandela itu kan forgiven but not forgotten nah tapi wakilnya saya lihat partai-partai itu sewa Golkar Pak Erlang dia lebih punya kemampuan menjadi wapres daripada Gibran dan dia punya kursi deper Joko Besar kenapa makanya partai ini tidak semua salah Jokowi Jokowi ya jelas memanfaatkan partai-partai itu tapi partai-partai ini kok kayak seperti cucuk hidung tidak tidak melakukan perlawanan politik untuk apa misalnya Pak Erlangga misalnya gitu ya untuk maju gimana gitu ya Prof Golkar itu kadernya kan banyak tidak pernah kurang-kurang kalau di Golkar itu tapi kok saya apa namanya makanya masih ada motif lain nah artinya Prof melihat disitu apakah ini salah partainya atau memang karena Pak Jokowi sejago itu Prof secara politik jelas Pak Jokowi punya ambisi itu punya apa supaya ini pertanyaan sebenarnya mengapa Pak Jokowi ini berubah dulu dari bagaimana saya ada tiga penjelasan satu oh karena tersinggung secara pribadi kepada Mekawan Mpdp menurut saya itu alasan childish kalau yang tersinggung itu ngapain dia minta Mpdp mencalonkan anaknya atau menantunya gitu kan yang kedua oh karena ingin mempersiapkan kepemimpinan apa bisa emas 2024 tapi kok diajukan itu gak mau gak mau syarat itu kalau kepemimpinan seperti itu diharapkan sehingga kemungkinan ketiga yang satu ternyata kekuasaan itu enak kekuasaan itu ditambah diperbanyak dan seterusnya gitu itulah penjelasan paling mungkin memasang kaki untuk kekuasaan betul bukan yang karena tersinggung secara pribadi atau kepemimpinan untuk Indonesia Mas 2004 menurut saya bukan yang motif kekuasaan maka RU lembaga kepresiden tadi kita perlu susun perlu pembatasan kekuasaan presiden tetapi masih bisa efektif nah ini inti nanti undang-undang kepresiden harus arahnya itu tapi Prof sendiri lihat ini gak optimis gak UURUU itu akan ada kelembagaan presiden itu akan terwujud besok ini koalisinya besar ini Prof 7 lawan 1 kayaknya sulit ya Prof nah apa namanya saya ingat ketika undang-undang pilih kada diubah yang milih kepala darah itu DPRD yang tidak setuju kan malah PDIP tapi teman-teman LSM kampus semua menolak SBE waktu itu di luar negeri saya lihat waktu itu teman-teman media LSM kampus semua itu menolak undang-undang bahkan menyambut kedatangan SBE ke Indonesia welcome Mr. Liar itu secara psikologis itu persoalan SBE kalau kelemahan dia bisa di kuliti buka dia mubah karena itu begitu sampai di Jakarta undang-undang itu ditandatangani mengapa ditandatangani supaya ada nomor kemudian dikeluarkan perpu cabut itu usulnya ini DPR menerima dan saya ingat waktu itu Pak Jimli dan saya diundang komisi dua untuk memperbaiki undang-undang perpu misi saya waktu itu pokoknya KPU perannya harus seperti dalam pemilu Pak Jimli juga sepakat itu tapi kan itu zaman SP betul maksud saya kalau sekarang organisasi masalah sipil media kampus itu bisa sepakat saya kok masih percaya optimis karena itu upaya untuk ini harus kita kembangkan ke kampus-kampus ke teman-teman LSM ini Pak Budiman kan sudah menggunakan itu saya kan juga mulai di gunayar mereka kuliah dan teman-teman di politik kalau kampus lain dan sebagainya saya mau ikut berpartisipasi urut lembuk draft yang saya sebutkan masih optimis saya luar biasa terima kasih banyak prof kita kuliah umum bicara pemilu soal konstitusi soal RU presiden tadi soal Pak Jokowi yang inti bilang seolah-olah menikam titipan oke oke terima kasih banyak prof sehat-sehat selalu kita masih butuh prof tema berikutnya ini saya namanya saran rupuk saja tadi ya pemerintahan stabil dan efektif yang stabil belum tentu efektif yang efektif masih stabil oke oke terus nanti undang-undang kepresiden saya sudah selesai mengenai pokok-pokok bahasannya ya berapa hal yang saya seperti tadi ya presiden harus dilarang ikut cawe-cawe tadi itu ya kemudian adjustment apa nama automatic adjustment itu harus disetuju DPR itu perlu dibuat kemudian ketiga tadi soal ini ya kabinet itu koalisnya jangan terlalu besar jangan raksasa yang mayoritas masih karena perlu mayoritas tapi jangan berlebihan karena DPR lumpuh itu kalau lumpuh oke berarti DPR dikuasai oleh pemerintah itu yang gak boleh ya siap oke makasih banyak masukannya untuk bangsa ini prof semoga ini didengarkan diikuti oleh pemaku kepentingan kapan disiarkan ini ini nanti prof sebentar saya klose dulu ini oke gini sahabat ke password kita bertemu kemana saya Tata Gerita saya Rita Ramada tetap kegak saya tetap Rampo selamat menikmati